Udang mantis memiliki warna cerah yang cantik dengan panjang tubuh 10-30 cm. Udang mantis memiliki nama ilmiahnya Odontodactylus skilarus. Udang ini memiliki nama mantis karena bentuk dan sifatnya mirip belalang sembah mantis. Hewan laut ini juga memiliki warna kulit yang sangat cerah dan cantik sehingga dianggap sebagai udang tercantuk di lautan. Udang mantis dikenal dengan nama udang lipan, udang eiko, dan udang ronggeng. Udang mantis sendiri kurang populer di Indonesia namun cukup diminati oleh negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, Thailand, dan Hong Kong. Udang cantik ini termasuk Ordo Crustacea Lauts Tomatopoda, yang menghuni perairan tropis dan subtropis dari samudera India dan Pasifik antara Afrika Timur dan Hawaii. Terdapat lebih dari 450 spesies udang mantis yang tersebar di seluruh dunia. Udang ini umumnya dapat ditemukan di perairan pantai, namun terkadang ditemukan di kedalaman 1.300 meter. Udang ini termasuk hewan karnivora, makanannya berupa ikan, kepiting, siput, cacing, udang lain, dan cumi-cumi. Udang ini disebut udang pembunuh karena dapat memangsa hewan dengan ukuran 5 kali lebih besar dari tubuhnya. Secara morfologi, udang mantis memiliki panjang 10-30 cm serta garis hitam pada bagian belakang antara antena dan oktalmixomite. Permukaan tubuhnya berwarna cerah, memiliki enam buah duri kecil di bagian telson, dan sepasang antena. Bark mantis adalah nama umum yang diberikan untuk berbagai spesies belalang sembah, terutama yang berkamufla sesamar menyerupai kulit pohon. Meskipun banyak yang menyebut mereka sebagai belalang sembah, mantis mengacu pada genus mantis. Hanya beberapa belalang sembah yang termasuk dalam genus mantis. Mantis mengacu pada seluruh kelompok. Beberapa spesies mantis termasuk mantis kulit kayu bergantung pada kamuflase yang baik untuk mencegah pemangsa memakannya, sementara yang lain tetap berpenampilan lebih sederhana. Mantis yang disamarkan dengan baik memiliki banyak proyeksi di tubuhnya dalam bentuk daun mati, cabang, kelopak bunga atau bahkan lumut. Warnanya dapat bervariasi dari coklat hingga hijau, putih, merah muda, kuning atau campuran semua warna. Penampilan yang lebih lugas hanya berwarna hijau, coklat atau pasir tetapi tanpa modifikasi khusus kata mantis berasal dari bahasa Yunani mantikos, untuk peramal atau nabi. Dinamakan belalang sembah karena ketika menunggu mangsa, ia memegang kaki depannya dalam posisi tegak seolah-olah sedang berdoa. Namun, jangan tertipu oleh pose malaikatnya, karena mantis adalah pemangsa yang mematikan. Jika seekor lebah atau lalat mendarat dalam jangkauannya, mantis akan mengulurkan tangannya secepat kilat, dan menangkap serangga malang itu. Jerboa adalah binatang pengerat kecil mirip tikus yang bertelinga lebar dan berdiri di atas dua kakinya. Spesies ini masuk dalam keluarga Dipodide. Biasanya, hidup di habitat gurun. Saat terdesak, kecepatan larinya mengagumkan, yaitu 24 km per jam. Sementara loncatannya bisa mencapai ketinggian 3 meter, telinganya sangat sensitif yang membantunya bertahan dari predator. Jerboa memiliki kepala mirip tikus dengan hidung yang memanjang dan gigi pengerat. Namun keseluruhan tubuhnya mirip kangguru, dengan kaki belakang yang dominan untuk melompat. Sementara kaki depannya mengecil, sehingga banyak yang menganggap sebagai miniatur kangguru. Ekornya relatif sangat penjang jika dibandingkan dengan panjang tubuhnya, sekitar 6-23 cm, panjang tubuhnya 3-15 cm. Dengan sistem gerak bipedal, Jerboa memiliki tiga cara untuk bergerak, yaitu melompat, skipping, dan jalan cepat. Gerakannya sulit diprediksi dengan kecepatan dan arah yang bisa berubah-ubah dalam sekejap. Duyung atau dugong adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu anggota sirenia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selain manate dan mampu mencapai usia 22-25 tahun. Duyung bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat evolusi dari gajah. Ia merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku dugong ide. Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan perairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik, walaupun kebanyakan duyung tinggal di kawasan timur Indonesia dan perairan utara Australia. Duyung atau dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivora atau maun pemakan dedaunan, dan semua spesies sapi laut hidup pada perairan segar dengan suhu air tertentu. Duyung sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan, sehingga penyebaran hewan ini terbatas pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan. Hewan ini membutuhkan kawasan jelajah yang luas, perairan dangkal serta tenang, seperti di kawasan teluk dan hutan bakau. Empat moncong hewan ini menghadap ke bawah agar dapat menjamah rumput laut yang tumbuh di dasar perairan. Duyung menjadi hewan buruan selama beribu-ribu tahun karena daging dan minyaknya. Kawasan penyebaran Duyung semakin berkurangan, dan populasinya semakin menghampiri kepunahan. IUCN mengklasifikasikan Duyung sebagai spesies hewan yang terancam, manakala CITES melarang atau mengharamkan perdagangan barang-barang produksi yang dihasilkan dari hewan ini. Kaki seribu raksasa Afrika, Archispirostreptus gigas, yang berasal dari Afrika subtropis, adalah spesies terbesar yang masih ada, mencapai panjang hingga 280 mm, 11 inci. Arthropleura invertebrata yang telah punah, kerabat ke labang dan kaki seribu, hidup selama periode karbon 359,2 juta hingga 299 juta tahun. Milipede, kelas diplopoda anggota dari kelas artropoda diplopoda, tersebar di seluruh dunia dan umumnya dikelompokkan dengan beberapa kelas lain sebagai miriapods. Sekitar 10.000 spesies hidup dan memakan tumbuhan yang membusuk urusan, beberapa melukai tanaman hidup, dan beberapa adalah predator dan pemakan bangkai. Ciri khas kelompok ini adalah adanya diplosomit, ruas batang ganda yang terbentuk dari perpaduan dua ruas. Mereka memiliki sebanyak 200 pasang kaki, dua pasang pada setiap diplosomit kecuali segmen kepala pertama, yang tidak berkaki, dan tiga segmen berikutnya, yang masing-masing berisi sepasang kaki. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.